Lanjut pada video kali ini, aku akan sharing ke teman-teman cara aku ya, setup iPhone aku ini, penggunaan widget, cara setupnya, wallpaper, dan beberapa penggunaan aplikasi, baik itu buat editing foto maupun untuk editing video, aku akan sharing semua ya ke teman-teman. Nah ngomongin buat tampilan homescreen aku, dari dulu ya cuman gini-gini aja ya, menggunakan satu widget ukuran large, ini kombinasi menggunakan smart stack, jadi kalau kita geser disini ada beberapa widget ya guys, seperti widget notes, buat putar musik, alamat email, jadi buat widget aku ini gak makan tempat, satu tempat ukuran large, semuanya lengkap ya, yang aku butuhkan, dan buat penggunaan aplikasi, disini aku hanya menggunakan 3 baris aja, yang dimana disini cocok ya sama jempol aku, dengan ukuran iPhone sebesar ini, 14 Pro Max, 6,7 inch, untuk aku mengakses aplikasi, penggirakan jempol aku, ini semuanya terjangkau ya guys, jadi gak perlu naik-naik ke atas, dan aku disini juga gak menggunakan banyak page ya guys, atau banyak halaman, kalau geser kanan, ini langsung masuk ke app library, jadi gak ada halaman 1, halaman 2, ini semuanya gak ada guys, jadi buat homescreen aku, ini udah lengkap semua ya, satu page halaman, aku butuh semua, dari mulai pikiran cuaca, tangga lengkap, schedule, aplikasi yang saya gunakan, ini semuanya di satu halaman, dan buat di lockscreen ya, disini widgetnya hanya simple aja, widget kalender mini, dan widget untuk icon, ada telegram, dan ada twitter, paling kayak gini ya di setup aku, di lockscreen, dan di homescreen, lanjut yang kedua, ngebahas buat aplikasi yang sering aku gunakan, dari mulai aplikasi buat editing video, editing foto, penggunaan aplikasi untuk widget, dan aplikasi penunjang lainnya, nah yang pertama ya guys, ngomongin buat aplikasi editing foto, aku disini ada 2 ya, ngomongin phone ke temen-temen, yang pertama penggunaan di Lightroom, ini ya udah basic banget ya, aku juga yakin, temen-temen pasti banyak ya, menggunakan Lightroom ini, dan aku juga sangat suka Lightroom, karena disini aku juga punya banyak ya, punya banyak presetnya, by the way, buat temen-temen yang ingin mendapatkan preset aku ini, temen-temen tinggal cek aja ya, pada kolor deskripsi, lanjut aplikasi yang kedua ya, yang aku mau infokan ke temen-temen, untuk editing foto, disini aku juga download LD, Lens Distortion, ini sih oke banget guys, kalau temen-temen butuh ya, efek-efek seperti buat efek cahaya, efek buat fog, kabut, segala macem, kamu bisa tambahkan ya di foto kalian, dan ini juga aplikasi ini semuanya gratis guys, walaupun ada beberapa disini yang berbayar, temen-temen harus unlock, cuman buat preset free-nya, ini sih udah lumayan banget ya, kalau temen-temen ingin mendapatkan sedikit sentuhan ya, sentuhan akhir, seperti tambahan efek cahaya, hujan, dan lain-lainnya, kamu bisa coba ya aplikasi ini, Lens Distortion, lanjut aplikasi buat editing video, disini aku menggunakan aplikasi VN, ya cuman satu aja ya, mungkin temen-temen ada juga ya, download CapCut, kalau buat aku sih VN ini lebih simple dan lebih sederhana, buat temen-temen nambahin sound, buat editing cut to cut, nambahin text, dan buat exportnya, disini aku selalu pilih yang auto, aku gak bikin manual, setting ke auto ya, ini sesuai dengan settingan kamera aku, 1080p, 60fps, nah ini settingan buat kamera aku ya guys, kalau aku lagi bikin-bikin video, aku pasti ya pilih ke Full HD aja, 60fps, aku gak main di 4K, karena buat 4K memorinya ini makan banyak banget ya guys, dan buat Full HD, 60fps, buat temen-temen upload ya di Instagram Reels, ini sih udah jauh dari cukup ya, gambar detailnya juga dapet, temen-temen buat main slow motion, ini sih masih aman semua guys, jadi mungkin buat temen-temen yang mau main editing video, ya kamu bisa coba ya, di 1080p, 60fps, temen-temen gak usah ke 4K lah ya, karena ini terlalu berat juga loadingnya, Full HD udah jauh dari cukup guys. Lanjut aku juga download ya, aplikasi Linktree, ini sih aplikasi buat aku pake untuk bisnis ya guys, buat menghubungkan ke semua link sosial media aku, seperti buat link Youtube, website, link buat Whatsapp, ini satu link akan nyebar semua ya, mungkin temen-temen juga udah tau ya, Linktree ini, dan disini aku juga masih menggunakan yang free ya guys, aku belum unlock full version, karena buat yang free nya, untuk sementara waktu ini, buat aku sih ini udah jauh dari cukup ya, jadi mungkin buat temen-temen di luar sana, yang ingin bangun bisnis juga di Instagram, punya banyak link kalian ingin menghubungkan semua, kamu bisa download ya aplikasi ini, Linktree. Lanjut aplikasi wallpaper, nah ini ya mungkin temen-temen tunggu juga ya, abis wallpaper kita akan ngebahas aplikasi buat widget, untuk wallpaper disini yang pertama, untuk aku biasa download ya, aku ambil dari 2 source, yang pertama dari source wallpaper central, ini aplikasi, dan ini semuanya free ya guys, temen-temen tinggal download aja gratis, yang kedua dari akun telegram, at IR72014, temen-temen tinggal follow aja ya akun Instagramnya, dan temen-temen tinggal pilih nih, klik link untuk join telegram, ini bisa dibilang dia setiap minggunya, pasti ya selalu ada wallpaper baru, ini sih lumayan banget guys, karena ini keren-keren banget ya, dan ini semuanya gratis loh guys, lanjut yang ketiga, ini dari link website, Misterius iPhone Wallpaper, ini buat linknya aku udah tau ya, di kolom deskripsi, untuk di website ini, agak unik ya guys, buat wallpapernya, kalau bisa lihat sendiri, untuk tampilan dock iPhone temen-temen, ini akan tersamarikan ya, jadi disini gak ada ya, icon-icon garisnya, ini sih lebih apa ya, lebih simple dan lebih minimalis ya dilihatnya, lebih clear aja ya, dan ini baik lagi guys, ini semuanya gratis ya, temen-temen tinggal download aja, dan yang terakhir ya, yang aku gunakan saat ini, di iPhone 412 Pro Max, iPhone XR, ini dari Sam Backman, ini full berbayar ya guys, cuman disini aku udah beli wallpapernya, dan aku juga udah share ya, di iCloud Drive aku, ini tetap sama guys, buat link downloadnya, aku udah siapkan ya, pada kolom deskripsi, buat temen-temen juga nih, yang main di Instagram, dan udah follow aku, kamu tinggal buka aja ya, link download wallpapernya, buka Instagram, masuk ke Instagram aku, I'm Cherries, temen-temen tinggal pilih ya, Highlight Wallpaper, karena disini aku udah siapkan ya, untuk link downloadnya, nah ini guys, link download, buat wallpapernya, nah temen-temen tinggal pilih ya, wallpapernya, dan temen-temen tinggal pilih ya, icon download sebelah kanan atas, pastiin guys, kalau temen-temen ingin mendownload wallpapernya, kamu gunakan ya, browser Safari, karena kalau temen-temen langsung download, dari aku Instagram aku ini, gak temen-temen buka ya, open in browser, ini terkadang, dia suka gak mau ke download ya guys, jadi buat temen-temen, pastiin ya, buat downloadnya, pakai aplikasi Safari, yang terakhir, penggunaan aplikasi, untuk setup widget, disini aku menggunakan, dua aplikasi widget ya guys, ngomongin buat di home screennya, ini ada widget WG, dan ini ada transparent widget, seserah ya temen-temen, ini ngeliatnya, lebih mau ke look yang mana, sama-sama simple ya sebenernya, kalau temen-temen tanya, lebih simple mana, buat penggunaan dan installnya, yang lebih simple ini ya, yang transparent widget, caranya gimana, untuk setupnya, kamu tinggal download aja aplikasinya, transparent widget, akhirnya seperti ini ya guys, kalau udah temen-temen download, disini, dia ada dua setting aja ya, yang kita harus ubah, ada background, dan yang pertama, ini untuk setup widgetnya, ada tiga ukuran, ada small, medium, dan ukuran large, aku selalu menggunakannya, yang ukuran large, nah temen-temen tinggal pilih aja nantinya, add large widget, disini juga ada ya, beberapa pilihan template nya, yang bisa temen-temen gunakan, kalau ada icon mahkotanya, ini yang full version guys, cuman buat yang free nya, ini sih ya juga udah lumayan banget ya, udah cukup banget guys, kalau temen-temen udah pilih, tahap selanjutnya, temen-temen tinggal masuk ya, ke bagian background, nah disini temen-temen harus upload ya, home screen kalian, dalam dua mode, ada mode light, dan ada mode dark, buat temen-temen yang masih bingung, cara untuk screenshot nya seperti apa, dia juga udah nidikan ya, tutorial nya, nah simpelnya disini, untuk screenshot nya, kamu tinggal hold aja, hold pada bagian home screen, temen-temen tinggal geser ya, sampai temen-temen menemukan, area seperti ini, area clear, kalau udah temen-temen tinggal screenshot aja ya, dan hasil screenshot nya, temen-temen tinggal upload ya, pada dua mode ini, temen-temen bikin di mode light, dan temen-temen juga bikin ya, pada mode dark nya, dan buat masukin ke home screen, ya ini ya temen-temen juga udah pilih tau ya, tinggal hold, pilih icon plus, tinggal cari ya nama aplikasinya, transparent widget, lanjut tinggal pilih ya, ukuran yang tadi, yang large, yang kedua, aplikasi widget Wiji, aku rasa ini mungkin paling banyak ya, digunakan, dan mungkin temen-temen juga udah pilih tau ya, aplikasi Wiji ini, ini juga free guys, cuman buat temen-temen, yang gak mau ribet, dan gak mau repot, ingin pake template aku seperti ini ya, widget calendar, dan ini ada tambahan, untuk forecast cuacanya, aku udah siapkan ya, buat QR nya, jadi buat temen-temen tinggal download aja, dan nanti buat import nya, ini juga simple guys, tinggal buka aja, aplikasi Wiji, temen-temen masuk ke create yang paling kiri, dan pilih import, lanjut pilih import QR code from photos, nah temen-temen tinggal masukin ya, QR yang udah kalian download tadi, sebagai contoh ini, lanjut pilih add, nah dia secara otomatis sih, ini udah masuk guys, ke Wiji kalian, by the way, buat background nya, ini sih harusnya dia udah menyesuaikan ya, dengan background iPhone kalian, lalu sekiranya wallpaper nya ini, belum ke setting, belum ke setting seperti home screen kalian, kamu tinggal masuk ya, ke manage, lanjut pilih set transparent background, nah disini temen-temen tetap sama ya guys, seperti transparent widget, kamu tinggal upload aja ya, buat home screen kalian, ada mode buat dark mode, dan ada mode untuk yang light nya, kalau udah temen-temen upload, ini pasti ya, saat otomatis, untuk widget kalian, ini pasti akan sesuai ya, dengan home screen temen-temen, dan yang terakhir, widget untuk di lock screen, disini aku menggunakan, dua aplikasi widget lagi ya, ada yang untuk mini kalender, dan ada yang untuk shortcut aplikasi, dan pertama buat yang mini kalender, disini aku menggunakan widget nya, widget smith, nah ini juga free ya guys, temen-temen yang ngedownload aja, dan temen-temen buka, lanjut ya temen-temen yang ngepilih aja, disini ada buat home screen, sorry sorry, nah disini ada buat home screen, dan ada buat lock screen, tinggal pilih aja ya, yang buat lock screen, temen-temen tinggal geser di paling bawah, disini ada pilihan, untuk yang persegi panjang, kalau udah temen-temen tinggal klik aja, tinggal pilih ya, kalender, nah ini guys, yang bagian man, kalau temen-temen ingin meng-custom, dengan yang lainnya, ini ya silahkan ya, karena buat tempelnya sih ini cukup banyak guys, kalau udah temen-temen tinggal pilih aja, dan temen-temen tinggal pilih ya, dan buat menambahkan di lock screen, ini ya hampir sama aja ya, seperti pada umumnya, tinggal kita hold, pilih customize, pilih lock screen, ya tinggal pilih aja ya, untuk nama aplikasi widgetnya, widget smith, nah temen-temen tinggal masukkan ya, yang persegi panjang tadi, yang kedua widget buat aplikasi di lock screen, disini aku menggunakan aplikasi namanya, lock widget, ada buat icon telegram, dan icon twitter, nah langsung aja ya masuk ke aplikasinya, tinggal temen-temen buka aja, aplikasinya lock widget, nah disini dia juga udah ada template aplikasinya, yang temen-temen mungkin ingin pake ya, kalender, map, file safari, dan kalau kalian pilih ke custom, disini juga udah disiapkan ya, seperti whatsapp, facebook, instagram, messengers, cuma kalau temen-temen ingin menambahkan, link aplikasi lain, yang gak ada disini, temen-temen tinggal pilih ya, untuk custom url, tinggal pilih aja icon plus, nanti temen-temen tinggal masukkan ya, link aplikasinya, maksimal ya disini, untuk free nya, 4 icon aplikasi, temen-temen tinggal custom aja, sesuai dengan keinginan kalian, kalau temen-temen udah pilih, buat widget nya, nah buat menambahkannya, ini tetap sama guys, tinggal masuk ke lock screen, customize, pilih widget nya, nah ini ya widget nya, aplikasinya lock widget, temen-temen tinggal tambahkan aja, nanti secara otomatis, dia pasti akan muncul, buat icon aplikasinya, aplikasinya, oke guys, sekian ya video kali ini, nge-bahas setup iPhone aku, untuk semua link nya, aku disiapkan ya, pada kolom deskripsi, sampai ke temen video selanjutnya, bye bye, selamat menikmati, Terima kasih.